Intro Kenapa-apa mobilnya? Gak tau nih Non, tiba-tiba mogok Mogok Pak, kita harus pergi, Pak, dari tempat ini, Pak Percaya sama saya, nanti akan ada banjir bandang Ada apa-apa, Non? Pak, saya mohon, Pak Bapak harus percaya, Pak, sama saya, Pak Pak, saya mohon Non, Non, mau kemana, Non? Bob! Bobi! Non! Bobi! Non! Bobi, Bobi! Non! Bob! Bobi! 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 Non, gak apa-apa? Enggak, Pak Saya gak apa-apa Yaudah, yuk kita jalan lagi, yuk Yaudah, yuk Ayo Mas Kamu gak kerja Aku dipecat dari kantong Oke, oke Kalau kamu dipecat, mana duit pesangonnya? Justru itu masalahnya, Marni Uang pesangon aku diambil sama atasan aku Kamu itu gimana sih, Mas? Aku gak mau, ya, hidup melarat Yaudah, kamu tenang aja Gak panik kayak begini Ih, apaan sih Tenang, tenang, tenang Ini laki pengangguran Gak ada gunanya kayak begini Gimana mau tenang? Ya, aku pasti cari kerjaan lain di tempat yang lain Yaudah Kalau emang kamu mau nyari kerjaan Cari kerjaan di luar sana Pergi dari rumah ini Kemana sih, Frisley? Sandra Hei, kamu kemana aja sih? Kok lama banget? Ya, maaf ya Soalnya tadi Mobil aku tuh mogok Kok bisa? Aku juga gak tau kenapa Padahal ya Mobil aku tuh baru banget di servis Tapi sekarang mobil kamu udah gak kenapa-napa, M Tenang Sekarang udah gak apa-apa Oh iya, San Tadi itu aneh deh Aneh banget Aneh apanya? Iya, jadi Tadi kan mobil aku mogok Tiba-tiba Aku juga dapat penglihatan Yang aku lihat Di kota ini akan terjadi banjir bandang Dan itu jelas banget, San Apaan sih kamu? Jangan kadang-kadang ada deh Enggak, San Aku beneran Soalnya tadi itu bener-bener jelas Aku ngeliat kejadiannya dan Banyak banget orang yang jadi korban Mana mungkin? Ini kan kota besar Gak mungkin lah ada banjir bandang Iya Semoga aja omongan kamu yang bener ya Yaudah yuk Ayo Bang, sebelah situ ya Ini? Iya Oh iya Hati-hati mbak Iya Siap bang ya Makasih ya Iya Mas, udah pulang? Bawa duit gak? Mana duitnya? Abis kerja kan? Hah? Cuma segini doang Iya kamu kan tau Aku harus nyetor sampe punya motor Ya elah Gak mau tau aku mas Kamu mau setoran kemana? Kayak kalau kamu kayak begini Yaudah jangan pulang Sampai dapet penumpang yang banyak Setoran yang banyak ke aku Baru kamu pulang Aku capek Mar Belum makan Duit segini minta makan Mana cukup? Udah cepetan kamu keluar lagi Cari penumpang yang banyak Cepetan! Hah? Ah! Tolong pak Bukan sepapaknya nih Ah! Hei! Jangan kamu rei! Perti! Hei! Wei pak! Tampak-tampak! Tolong pak! Tolong ini! Bawa-bawa Iya ampun Kasian banget nih orang nih pak Ini bawa kamu sakit Iya pak Mudah-mudahan gak apa-apa nih orang pak Dokter Iya Gimana keadaan anak saya? Ibu Pasien mengalami patah tulang belakang bu Sehingga berpengaruh terhadap sarap-sarap di sekitar tulang belakangnya bu Dan ini berpengaruh terhadap Maaf bu Terhadap alat kelamin Hah? Gimana-gimana dok? Maksudnya apa? Saya gak ngerti Kemungkinan besar bu Pasien akan mengalami dispensi alat kelamin Ini gak bisa disembuhin dong? Gak bisa Ibu Cuma perlu waktu yang cukup lama Sabar Bantu Marni Maafin aku ya Gara-gara aku Kita gak akan pernah bisa punya anak Aku tahu kamu udah lama banget pengen punya anak Tapi Sekarang kita harus mengubur mimpi kita Untuk bisa punya ketumbuhnya Udah gak bisa ngasih duit Gak bisa ngasih anak Lengkap hidup aku Sial Laki-laki gak ada guna Apaan sih? Udah kamu katanya sakit Marni Biasa laki-laki gak ada guna Pulang kerja Cuma ngasih duit Berapa puluh ribu Bilangnya makan Emangnya restoran apa? Bilang makan Pada pusing Ada aja Hmm Tampun siapa ya? Baru ingat Andre Si ganteng satu itu Apa kabar ya dia? Hmm Hai Dre Apa kabar kamu? Ehm Masih inget aku gak? Siapa? Ih Kamu masih ingat? Aduh Makasih ya Nomor aku masih di safe sama kamu Dre Ketemuan yuk Ehm Malem Bisa gak ya? Bisa deh Apa sih yang gak bisa buat kamu Oke Sampai ketemu ya Iya Oke Aku nyusul ke cafe itu Sip Da' Halo Halo Ya San Apa? Ya Allah Bapak meninggal San Bapak meninggal Mar Terus? Kenapa? Aduh Enggak aku capek Apaan lagi sih? Ini orang tua aku Masa kamu gak dateng? Enggak penting untuk aku dateng ke tempat orang tua kamu Lagian mereka juga ngelarang kita nikah kan waktu itu Yaudah Udah meninggal juga kan Bapak? Enggak-enggak aku gak mau Aku mohon sama kamu Demi aku Mar Ya Bapak meninggal Oke juga Tapi kalau aku kesana Aku bisa dapet Apa yang aku mau Udah dong Jangan sedih terus Selamat menikmati Oh, aku anggap sama. Mas. Bu. Ayolah. 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 Karena semuanya udah pada kumpul di sini, saya, Marni, akan membuat satu pengumuman. Bapak kan sudah meninggal. Berarti sisa ibu, kan? Yang berhak atas ahli waris rumah ini, adalah Mas Dadang. Marni, kamu gak bisa ambil keputusan seperti itu. Tapi bener kan, Mas? Kamu ahli waris satu-satu di rumah ini bener dong? Marni, Marni. Apa sih? Kamu gak etis ngomong kayak begitu? Ibu kan masih ada. Pasti enggak. Dengar ya, bukan masalah etis enggak etis. Pertanyaan aku, kamu punya duit buat berkontrakan? Gak punya, kan? Eh, kamu pikir? Kamu kira aku ke sini datang untuk ngelayat? Enggak. Aku mau ngebahas harta warisan. Marni? Apa sih? Kamu gak suka apa yang kau ngomongin? Marni, tanah bapak kamu aja belum kering. Kamu sudah mempermasalahkan masalah warisan. Bukan masalah mempermasalahkan masalah harta warisan ya, Bu. Bilang aja Ibu pelit kalau gak mau bagi harta warisan. Ibu tuh udah tua. Waktunya dikit lagi juga mati. Gak usah bikin duit. Gak usah bikin harta warisan, Bu. Mbak, jaga mulut Mbak ya. Kita masih dalam susana berkabung, Mbak. Gak pantes ngomong kayak gitu. Hello. Kita. Lo aja kali gue gak berkabung. Diam deh kamu. Anak angkat gak usah kucampur. Aku tau gak? Aku emang cuma anak angkat. Tapi aku udah anggap Ibu sebagai ibu kandung aku sendiri. Ma, bohong. Pali kan cuma buat tata-tata warisan doang. Cuma pembaca nah busuk. Nah gue yang busuk. Marni. 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 Apa? Ibu. Ya Allah. Ibu. Ibu kenapa ibu? Ibu. 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 Ibu mas, makanya ajarin. Kalo punya adek angkat, mulutnya harus sopan sama kakaknya sendiri. Ibu. 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 Dadang. Kalo kamu mau tinggal disini. Tinggal anak. Istri kamu benar. Daripada kamu bayar kotrakak. Lebih baik kamu tinggal disini. Ibu juga senang. Karena bisa selalu dekat sama kamu. Ibu. Ibumu nyuruh mas Adang tinggal disini. Tapi gimana bu sama istrinya? Nanti bisa-bisa ibu. Santi. Ibu akan baik-baik aja anak. Kasian kakak kamu. Dia belum kerja. Dan harus mikirin bayar kotrakak. Yaudah kalo gitu nanti ibu tinggalin sama aku aja ya. Biar Santi yang ngurus ibu ya. Enggak Santi. Biar aku yang rawat ibu ya. Mas. Udah biarin ibu sama dia aja. Makanya kamu kerja enggak. Punya duit enggak. Ibu disuruh tinggal sama kita. Buat hari-hari aja susah. Bayar kontrakan aja mikir. Kamu tuh ya. Mosok baik. Tapi nambahin beban deh. Enggak Marni. Pokoknya ibu tetap tinggal disini. Sama kita. Oke. Tapi aku gak mau ngerawat dia ya. Dan jangan dia enak-enakan dirumah ini cuma makan, tidur, diem, nangis, dan lain sebagainya. Tidur, diem, dan lain sebagainya. Waduh. Ngapain suatu abangkah pake tinggal disini? Liat aja, aku bakal bikin kamu gak betah tinggal disini. Ibu, 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 dipanggil dari tadi gak jawab, budak apa gak nyaut-nyaut, ke dalam ke sana bu bikin sarapan, Bu, bikin sarapan lapar nih, pagi, waktunya makan, Marni, ada apa sih, ribut-ribut, Ini ibu kamu, pagi-pagi bukan bikin sarapan, malah duduk, diem, dipanggil gak nyaut lagi, Bukannya kebalik Marni, harusnya kamu yang bikin makanan buat ibu, Hah, aku, emangnya aku membantu apa disuruh masak, gak mau aku, kan aku udah bilang, aku gak pernah mau ngurusin ibu kamu ini, Kalau dia mau tinggal disini silahkan aja, tapi dia yang ngurusin semua rumah tangga ya, Emangnya hotel apa disini, Sudahlah, kalian gak perlu ribut, ibu juga bisa masak kok, Apa, ngomong apa kamu? Banget sini, ibu! Bukan, ibu! Marni... Ini sayurnya juga baru matang, Marni... Makasih ya, ibu... Ya, ayo, sini ibu sendokin ya... Makasih ya, ibu... Makasih ya, kamu tunggu ibu selesai dong, kita sama-sama makan ya... Biarin aja, dia juga mau makan, lapar, lapar, aku... Gak apa-apa, dang, ayo kamu makan juga... Nanti aja, ibu, bareng ibu, ya... Urmesin aja, ibu... Saibu! Selamat tinggal. Bu, maafin Narni ya, Bu. Biar aku bicara sama Narni. Bu sabar ya. Marni, kamu apa-apaan sih? Aku bicara sama kamu. Apaan sih ya? Awel. Marni, ibu aku tentang ibu kamu juga. Harusnya kamu bisa jaga sikap dong? Jaga sikap? Maksudnya? Ya gak sepantasnya kamu nyeribu cuci piring. Harusnya kamu sebagai istri yang bantuin ibu. Maksud kamu aku suruh jadi pembantu? Enak aja. Suruh aja ibu kamu jadi pembantu dan cuci piring. Atau sekalian kamu sewa atau pembantu di luar sana? Eh kamu kan tau aku punya uang buat barang pembantu. Ya udah, kalo emang rasanya gak mampu untuk nyewa pembantu. Kamu jadi pembantu atau ibu kamu sana jadi pembantu? Enggak dari sana-sana-sana ah. Risik, kamu mau istirahat juga. Sayang. Hmm? Pagi kamu gak nanyain kalo kamu keluar malam kayak gini? Kamu ngapain sih ngomongin suami aku? Bete tau. Emang bete kenapa sih? Ih kamu mah. Nih ya aku ceritain. Kamu tau gak sih suami aku tuh udah sibuk dengan kerjaannya dia. Dia tuh gak pernah perhatiin aku. Dia gak pernah sayang-sayangin aku. Aku butuh ditanya. Udah makan apa belum? Makan apa hari ini? Pagi ini atau siang ini? Kamu udah minum apa? Udah ngopi belum atau apa? Itu dia gak pernah. Kan sebel banget aku sama suami aku. Makanya udah. Kamu jangan bahas itu. Aku tuh lebih seneng tau. Ketemu sama kamu hari ini. Udah jangan bahas dia ya. Hei. Hmm? Ngingerin ya. Apa? Yaudah sekarang kan yang penting beludah aku. Kamu jangan bete kayak gitu dong. Ayo dong senyum-senyum. Hmm. Gitu. Lujur. Yaudah kamu jangan bahas dia lagi ya. Iya udah. Kita kan lagi seneng lagi happy happy. Ya. 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 Tapi semenjak apa enggak ada, ibu harus selalu kesepian. Mungkin memang istri kamu tidak suka ibu tinggal di sini, Mak. Enggak, Bu. Enggak apa-apa kok. Ibu tinggal di sini aja ya. Kenapa enggak diizinin aja sih kalau dia mau pergi? Pergi tinggal pergi aja kan? Maring. Kamu enggak apa-apaan sih? Kamu yang enggak apa-apaan, Mas. Diarin aja dia pergi dari rumah ini. Dia pergi dari rumah ini. Otomatis rumah ini punya kamu. Kita enggak harus berkontrakan, Mas. Irip. Enggak punya duit kan kamu? Marni, aku nih anaknya ibu. Masa yang urus ibu aku sendiri orang lain sih? Diarin aja dia diurus orang lain. Masih bagus diurus orang lain. Kita jadi enggak harus mikirin dia tiap hari. Makan apa, maksudnya gimana. Marni. Bu. Sabar ibu. Maafin Marni ya, Bu. Dadah gak akan bicara sama Marni. Ya, sabar. Makanya, Mas. Kamu terpikirin gimana caranya bisa dapat kerja. Jangan cuma diem doang di rumah. Kamu bakal nyesel ya kalau suatu hari aku bisa jalan sama laki-laki lain. Marni, aku juga berusaha cari pekerjaan. Tapi yang kamu tahu, aku harus cari pekerjaan yang cocok. Apalagi dengan sakit penggugangku ini. Ya lah, capek deh. Penyakitan sih kamu. Marni, Marni. Kamu jangan ngomong kayak begitu. Apa sih? Emang bener kan? Cuma istri yang bodoh doang kayak aku yang bisa mempertahankan kamu sebagai suami yang gak bisa nafkahin lahir dan batin. Yaudah, aku cari kerjaan lagi besok. Gak usah besok, Mas. Sekarang juga boleh kamu keluar dari rumah ini dan mau cari kerja, pulang, bawa duit yang banyak. Biar istrinya seneng. Cepetan! Gak ada alasan sakit, Nandi. Cepetan, ah. Dikit-dikit sakit. Mereka banget sih. Dikit-dikit sakit. Dikit sakit. Ibu. Dadang. Ini tabungan haji ibu. Baru ada 20 juta. Ibu titip sama kamu ya. Ambil. Jangan, bu. Ini kan tabungan ibu. Dan selama ini kan ibu udah kepengen banget pergi haji. Ibu titip, nak. Dan ini lima juta. Tabungan buat kamu. Buat kamu cari kerja. Ya Allah, bu. Bu. Kasih ya, bu. Dadang janji sama ibu. Dadang akan balikin semuanya sama ibu. Iya, apaan sih? Kamu ngomong aja sekarang. Iya, pokoknya kamu harus ngomong. Aku penasaran soalnya kamu. Suka gitu deh. Ini penyimpi rahasia apa sih? Iya, iya, iya. Bener ya. Oke. Dadang. Marni. Hmm? Ini kamu pegang ya. Buat biaya kamu hari-hari selama aku cari kerja. Kamu yang kirit ya? Eh, iya. Makasih ya, mas. Emang kalau rejeki gak kemana ya? Aku doain deh, pokoknya buat kamu. Pokoknya kamu biar dapat kerjaan yang tetap, terus dapat uangnya lebih banyak dari ini. Amin, amin. Yaudah, aku pernah cari kerja ya. Oke, hati-hati. Aku mau ke rumah teman aku. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ja? Wah, dadang nih, bro. Apa kabar, Ja? Baik, tak ser. Sehat, alhamdulillah. Waduh, hebat loh sekarang ya. Jadi orang sukses. Banyak angka. Ya, begitulah. Seperti yang lu lihat sendiri. Oh, iya. Ngomong-ngomong, apa yang berodoh-odoh ini? Sebenarnya gini, Ja. Gua tuh lagi cari kerjaan. Gua udah cari kemana-mana, tapi belum dapat. Makanya gua telpon lu ya. Kali aja. Gua bisa ikut bareng sama lu. Tenang saja. Tenang. Kamu jangan panggil aku tante dong. Panggil aja. Aku sayang. Bebet. Cinta. Marni juga boleh. Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Aku belum bayar ruang kosan nih. Kalau dalam seminggu aku belum bayar, Aku bakal diusir dari kosan. Aku gak tahu mau tinggal di mana lagi. Ya, kayaknya aku bakal pulang kampung dulu aja deh. Dan pastinya aku gak bisa ketemu kamu dalam waktu yang lama. Oh, emang berapa harga kosan kamu satu bulan? Satu juta sih. Tapi aku belum bayarnya hingga bulan. Jadinya hingga juta. Oh, iya, iya. Kebetulan ya. Aku kebetulan bawa uang. Ini buat bayar uang kos kamu. Nih. Nih, kamu pegang aja. Ya. Oke. Kamu sekarang gak usah pergi jauh-jauh dari aku. Kamu gak usah khawatir buat bayar uang kos. Gak usah khawatir juga, nanti diganti ya. Gak usah ganti ke papakmu. Yaudah, kalau gitu aku nanti pulang kampung. Bener ya? Iya, aku sama kamu aja. Aku seneng banget. Thank you. Oke, oke. Kalau gitu, kapan lu mulai bekerja? Masuk-masuk? Iya. Lu gak perlu lihat CV gue atau gimana? Gak perlu. Gue percaya sama lu. Yaudah, ya. Makasih banget ya. Kalau begitu, mulai besok deh gue kerja. Oke. Gue tunggu ya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Sebaik ketemu ya. Iya. Ayo. Aduh! Mana sih? Maaf, maaf, maaf. Aduh, berantakan semua. Kamu tau gak sih? Ini tuh aku tadi beli barang-barang. Dan ini mahal semuanya. Maafin saya ya. Maaf, maaf. Saya ngeliat akan ada sesuatu yang terjadi kembang. Aku emang belum tau kejadiannya seperti apa. Semuanya belum jelas. Yang jelas itu... Ada air. Dan ada batang pohon yang mengambang. Udah, saya gak usah dengerin. Gak waras kali ini orang. Serem banget tapi ya. Kenapa sih? Tau. Masang. Berandek pulang. Pris. Kamu bikin malu deh. Maaf, San. Tapi aku jelas banget liatnya. Dan aku takut kenapa-napa. Yaudah, yuk. Ayo. Bu! Ibu. Bu! Ibu! Ih lah. Dipanggil gak jawab. Gak ngapa-ngapain. Gak ada fungsinya di rumah ini. Beringan ibu keluar aja deh dari sini. Ini bukan rumah ibu. Ini rumah ibu, Marni. Kamu tidak pantas bicara seperti itu sama ibu. Siapa yang bilang ini rumah ibu? Ini sudah bukan rumah ibu lagi. Ini rumah mas Dadang selaku ahli waris. Dan saya sebagai istrinya berhak mengatakan kalau ini rumah saya. Ibu masih hidup, Marni. Belum ada warisan. Ah! Astagfirullahaladzim. Pokoknya ini sudah bukan rumah ibu lagi. Detek! Astagfirullahaladzim. Oh, belum. Larsat. Tua gak tahu diri. Sudah hawanya panas. Dia lagi nambahin panas juga. Salah emang. Mungkin gak tinggal bareng sama orang tua. Tapi ya udahlah. Aku lagi seneng banget. Ini lucu banget. Oh my God. Ini keren abis. Cantik. Manis. Ih, lucu. Aku simpen aja deh. Kepada lagi. Jangan sampai Mas Dadang melihat. Tapi dia di belakang. Tidak, gak apa-apa. Ada uang nih. Eh. Banyak banget nih uangnya. Siapa nih? Bu. Ibu kenapa? Kok ibu di sini? Kayak orang-orang belakang, bu. Tidak, bu. Bu. Ibu kenapa sih? Bu. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ini pasti gantera Marni ya. Biar aku bicara sama Marni ya. Gak usah. Gak apa-apa, bu. Marni harus tahu. Ya? Kau apa? Biar aku bicara sama kamu. Mas? Ini apaan? Kok kamu jahat sih sama aku? Kamu megang uang segini banyak, tapi kamu gak ngasih tahu aku. Marni itu uang tabungan ibu buat pergi naik haji. Udah sih. Enggak, 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 enggak. Ini aku yang pegang. Kembalihin, Marni. Enggak, ini aku yang pegang, Mas. Yaudah, tapi kamu janji ya. Kamu jangan pakai uang itu. Eh, laki-laki yang gak bisa nafkah hilai dan batin. Denger ya, selama ini aku tidak pernah dinafkahin sama kamu sepeserpun. Aku gak pernah ngomong apa-apa. Uang segini banyak, Kalau aku pakai, ini wajar lah. Marni kembalin uang. Enggak, enggak. Sini uangnya. Enggak. Diam. Apa sih kamu lah? Eh, bu, denger ya. Kalau sampai duit ini kepakai, suruh si dadang untuk anak ibu ganti uangnya dan cari kerja sana. Biar aduk nanya dikit jadi laki. Nanti, Marni. Nanti, Marni. Dadang. Bu. Maafin Marni ya, bu. Maafin Dadang juga ya, bu. Dadang ianya sama ibu. Dadang akan ganti uang ibu. Ya, bu. Udah, bu. Maksud sedih, bu. Halo, bro. Mari dimana nih? Saya sudah sampai di tempat biasa. Saya tuh, bu, ya? Oke? Eh, di sini tempat kerjanya. Iya, di sini. Gue kan ngomong sama lu. Kerjaan gue tuh di lapangan. Ya, di sini. Eh, yaudah. Jadi kerjaan gue apa? Nah, sekarang lu perhatikan ke arah sana. Perhatikan back time. Itu kerjaan lu, bro. Ja. Astaga, Ja. Udah suruh gue nyopet. Enggak, Ja. Gue ngomong kamu nyopet, Ja. Aduh. Lu gimana sih? Kemarin minta kerjaan sama gue. Giliran dikasih kerjaan. Eh. Malah nolak. Jadi selama ini kerjaan lu begini, Ja. Jadi tuang nyopet. Iya, bro. Tugas gue itu mengkoordinir orang-orang itu sekaligus menentukan titik keramaian tempat mereka beroperasi. Itu juga berlaku buat lu, bro. Enggak, ngaja-ngaja. Gue gak mau, Ja. Gue gak mau justru nyopet, Ja. Terus lalu deh. Lu mau kerja apa, kek? Bodoh amat. Terbatu juga. Ya Allah, Bu. Makasih, Bu. Dadang janji sama ibu. Dadang akan balikin semuanya sama ibu, ya, Bu. Suruh si Dadang tuh anak ibu ganti uangnya dan cari kerja sana. Biar ada gunanya dikit, dirilah. Ja. Ya udah, Ja. Gue mau. Hah? Bener, bro? Iya. Nah, jawaban itu yang gue mau dengar dari lu, bro. Itu baru teman gue. Ah, senangnya. Lucu-lucu barengnya. Tuh, lucu banget. Ini cantik. Ah, itu keren banget. Ah, aduh. Senang, 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 senang banget. Senang banget. Terus, itu. Mar, kamu pake uang yang diamplop itu, ya? Eh, sedikit. Lagian udah deh, ah. Bukan urusan ibu juga. Astaga, Marni. Uang itu ibu kasih untuk kebutuhan kamu sehari-hari sama Dadang. Kenapa kamu pake belanja sebanyak ini? Bu, denger ya. Anak ibu yang namanya Dadang, yang selaku suami saya, dia itu gak pernah naftain saya lahir dan batin, bu. Jadi ketika dia ngasih saya uang, ya lah, uangnya juga cuma sedikit. Wajar dong saya belanja sesuai dengan kepentingan saya yang bisa bikin diri saya happy. Marni, Marni. Ibu bener-bener gak ngerti sama kamu. Gak ngerti. Gak usah dipikirin juga kali, bu. Gak penting. Punya pikiran. Gak kan? Libet banget orang tua. Tawel, banyak aturan. Walaikumsalam. Ibu. Ya Allah. Ibu. Ibu kenapa? Kok ibu nangis? Ibu gak kenapa nampan lah. Enggak, enggak. Aku gak percaya. Ini pasti ada apa-apanya deh. Enggak, aku mau tanya sambil Marni. Nanti. Jangan, Mak. Ibu. Udah ibu tenang aja. Ibu tunggu sini ya, sebentar. Sandi, Sandi. Jangan Sandi. Mas. Tunggu sebentar. Mbak! Mbak Marni. Eh. Kamu tuh kurang ajar banget sih. Bisa gak masuk ketok pintu? Mbak, aku tahu ya. Mbak itu gak pernah suka sama ibu. Tapi aku gak akan pernah biarin Mbak nyakitin ibu. Maksudnya? Mbak, aku sepupur-pupur gak tahu ya. Mbak kan yang udah bikin ibu sampe nangis kayak gitu. Ya kan? Kalau emangnya kenapa? Gak terlaluan ya, Mbak. Eh. Sandi, Sandi. Sudah, nak. Sudah. Sudah. Awas ya, Mbak. Sekali lagi Mbak bikin masalah. Lihat aja. Sandi, Sandi. Kamu pulang, nak. Rudi. Ajak istri kamu pulang. Bu. Aku mau pulang. Tapi kalau sama ibu ya. Aku gak mau, Bu. Kalau ibu terseran di sini, ibu disakitin sama perempuan ini. Iya, Bu. Lebih baik ibu ikut kita pulang, ya. Iya. Ibu ikut sama kamu, ya. Caranya kita pulang, ya. Kau pergi yang jauh ya, ibu tuanya. Asik kan tempatnya? Iya, asik banget. Aku ngerasa nyaman deh di tempat ini. Bobi, aku yakin kamu suka kan tempat ini? Bobi. Bobi? Please, please, please. Please, 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 please. Kamu kenapa? Sana. Aku lihat banyak orang yang lari ketakutan di tempat ini. Ya, terus kamu lihat apa? Aku gak tahu kejadian ini kayak apa. Yang jelas, akan ada sesuatu yang terjadi di kota ini, San. Iya, yaudah. Kita pergi dari sini, ya. Iya. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Jangan nangis lagi. Bu, Bu. Maaf, Bu. Ini sapu tangan ibu, kan? Bu, maaf, tapi sebaiknya ibu lebih hati-hati lagi, ya. Karena aku ngerasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi di sekitar ibu. Udah, kita pulang, ya. Iya, mau kita pulang, yuk. Sihan. Sihan. Hei. Gimana? Sudah dapat kerjaan? Alhamdulillah, aku dapet pekerjaan, pekerja harian, mulai besok aku udah mulai kerja. Nah gitu dong, berarti kamu bisa megang duit tiap hari dong ya? Gitu lah jadi laki, emang harus begitu. Megang duit yang banyak, cari kerja di luar, jadi istrinya senang ya? Ada guna dikit jadi laki. Seges ya? Ibu kemana? Hmm, kayaknya pergi tuh sama anak angkatnya itu. Mungkin dia lebih memilih tinggal di sana kali. Ibu yang minta apa kamu ngusir? Emm, gak tau. Kamu tanya aja sendiri sama ibu. Lagian kamu ngusingin amat sih mas, udah biarin aja deh ibu pergi. Lagian ada dia di sini juga gak ada gunanya. Tuh liat, lantai kotor, gak disapu, gak dipel, cuci, piring juga enggak. Udah, udah, udah. Kamu konsentrasi cari duit yang banyak, biar istrinya semakin hari semakin senang. Ya. Liat deh, aku beli baju tadi sama aku beli sepatu. Kamu liat deh mas. Kalau sepatunya yang ini, nih, nih, nih. Mas kamu liat dulu nih, sepatunya gini. Cocok gak? Ya, ya bagus. Bang, bang, jangan bang! Tolong! Abun, abun! 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 Jangan bang! Dada! 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 Ya Allah! Ya Allah! Aku lebih buruk tentang Dada! Ya Allah! Ibu! Ibu! Ibu kenapa aku? Ibu! 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 Ibu, Ibu buruk tentang mas, Bu Santi. Ibu masih kepikiran sama Mas Dadang. Ibu. Ibu tenang aja ya, Bu, ya. Insya Allah Mas Dadang baik-baik aja, Bu, Bu. Santi benar, Bu. Mas Badang pasti baik-baik aja. Ibu jangan kepikiran, ya. Hei, kamu Cofet ya? Tolong, Cofet! Cofet! Tolong! Cofet, Cofet, Cofet! Tolong! Mati. Gimana? Dapet duit harian? Ya dong? Kamu udah kerja, kan? Gini. Nah, gini dong. Ini baru namanya suami. Bikin seneng istrinya, kasih uang setiap hari. Jangan cuma segini, ya. Besok-besok yang banyak. Oke, Mas? Ya Allah, aku mau hidup istriku dengan uang haram. Kejar dia! Jangan sampai lolos! Hei! 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 Jangan lari, Hei! Jangan sampai lolos dia! Cofet! Cepat! Kejar! Hei! Hei! Bu, itu kok kayak Mas Dadang ya, Bu? Mas, Mas. Ada apa, Mas? Ada Cofet, Bu. Cofet? Mas, saya tinggal, ya. Saya kejar dulu, Bu. Masa sih, Mas? Coba kita lihat. Ayo. Bu, ada apa sih? Tapi, Ya Allah, Mas. Ayo, jangan-jangan Dadang mencapai. Dadang, My Bro! Luar biasa. Luar biasa Lumayan kan? Lumayan Gue emang gak salah menilai lu bro Kali ini kita bagi dua Pertahankan kerja lu bro Lu memang aset gue paling berharga Tingkat kan bro Oke bro Kau kan ada kong Luar biasa Bari? Kepa ini lah Cepet 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 Abone, 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 Abone. Abone, Abone, Abone. Abone, Abone, Abone! Marangulah, Selepasфika sayur nanti, diources hal advises. Abone, Abone, Abone! Udah gede banget, nutur dulu aja yuk! Banjir! 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 Bu denger suara gak? Itu suara apa, Nek? Kenapa, Nek? Banjir! 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 Ayo! Banjir! Sampai jumpa! Mardi! Dedet! Mardi! Sampai jumpa! 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 Sini, Ibu tolong Mardi. Kamu bisa, Mardi. Mardi, bertahan, bertahan. Ibu akan tawa kamu. Mardi, Mardi kamu bisa, Mardi. Mardi. Mardi, Mardi, Ibu tolong kamu. Mardi, kamu bisa, Mardi. Sini, Ibu. Sayangku, Mardi. Sini, Ibu. Tolong, Ibu. Sini, Mardi. Mardi, Ibu tolong kamu. Kamu bisa, Mardi. Kamu bisa, Mardi. Marni ayo, ayo ibu taroklah. Marni. Cintilah, cintilah. Ya Allah Marni, Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu selamat, ma. Maafin Marni. Iya sayang sih. Marni dosa sama ibu, maafin. Marni dosa sama ibu, sama masak dami. Iya sayang, ibu sudah maafkan kamu, na. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah.